Aku dan adik-adikku melakukan banyak hal belakangan ini. Chelsea baru merayakan ulang tahun ekstra spesialnya dan kami mendirikan klub penolong Malibu. Jadi, aku ingin melakukan hal istimewa yang bisa dinikmati kami berempat sekaligus membuat perubahan di masyarakat kami. Karena itulah, aku daftarkan kami untuk mengasuh anak anjing yang membutuhkan. Tapi, shh, jangan bilang siapa-siapa, itu kejutan. Biar ku buka. Biar ku buka. Aku saja. Aku saja. Halo, anak anjing asuhmu datang. Empat anak anjing betina untuk empat saudari Robert. Wow, pas sekali. Apa yang terjadi? Kupikir mengasuh anak anjing yang membutuhkan untuk klub penolong Malibu itu seru dan membantu. Iya, aku juga. Aku juga? Aku juga. Baik, semakin cepat kita carikan mereka rumah, semakin baik. Aku tahu kalian akan jadi pengasuh yang hebat untuk sementara waktu. Aku pamit dulu. Apa yang terjadi? Para saudari penolong yang hebat sepemikiran. Oh, lihat mereka. Mereka sangat lucu. Oh, tidak, tidak, tidak. Jangan makan camilan manusia. Hei, itu bonekaku. Kalian jangan mengganggu Kelsey. Kita harus bagaimana? Mereka terlalu bersemangat. Aku tahu, kita adakan pesta anak anjing. Ya, jika kita adakan pesta yang hebat dan unggah ke vlog, pasti banyak orang yang mau mengadopsi mereka. Dan itu berarti semakin besar peluang menemukan rumah yang cocok untuk mereka. Cobalah lihat kue anak anjing yang aku buat. Dan ini dibuat dari bahan yang aman untuk anak anjing, tentunya. Oh, mereka imut sekali memakai topi pesta anak anjingnya. Ini pesta anak anjing yang terbaik. Oke, vlog adopsi pesta anak anjing sudah diunggah. Kabar baik. Pesta anak anjingnya begitu terkenal sampai kami sudah menemukan rumah yang cocok untuk semua anak anjing ini. Sekarang masa depan anak-anak anjing ini cerah berkat klub penolong Malibu. Apa kalian ingin mengasuh anak anjing lagi dalam waktu dekat? Kami mau. Tapi mungkin satu persatu saja lain kali. Ya, mungkin. Jadi kamu mulai dengan menemukan rambut. Sampai jumpa. Wah. Be together. Group shot.